Di awal tahun 2022, Polres Kuan Sing telah mengamankan 4 tersangka kasus pencabulan di antara kasus pencabulan anak SD dan siswa SMA. Awal tahun 2022 ini, Polres Kuan Sing telah menerima 5 laporan tentang dugaan pencabulan. Dari 5 laporan tersebut, polisi telah mengamankan 4 tersangka di wilayah yang berbeda. Kanit PPA Polres Kuan Sing Ibda Bambang Saputra menjelaskan tersangka yang telah diamankan di antaranya RN 22 tahun yang merupakan pedagang jus di Taman Jalur yang diduga melakukan pencabulan kepada siswa SMA berusia 16 tahun yang merupakan kenalannya tempat menitip gerobak jualan. Selanjutnya ada tersangka TM, kakek berumur 80 tahun yang diduga mencabuli bocah SD yang merupakan tetangganya sendiri sejak kelas 1 hingga kelas 3 SD. Untuk unit PPA, kami sudah menerima sampai dengan hari ini itu sekitar 8 kasus. Dari 8 kasus, 5 kasus masalah persetubuhan anak. Dari 5 kasus persetubuhan anak ini, 4 sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap pelaku. Kita sekarang sudah pada tahap pemberkasaan. Oke, untuk teska pertama yang kita amankan di Taman Jalur Teluk Kuantan itu tersangka dengan inisial RN umur 22 tahun penjual jus di Taman Jalur Teluk Kuantan Nah, hubungan dengan korban setiap hari, setiap malam si pelaku menitipkan gerobak dagangannya di rumah korban. Sehingga boleh dikatakan keluarga korban sudah cukup kenal dengan si pelaku. Pelaku melakukan aksi bejatnya itu lebih kurang sudah 1 tahun terakhir. TMD umur 80 tahun Nah, dengan korban ini kebetulan MD ini bertanggah dan berteman dekat dengan mbahnya korban. Sehingga hampir boleh dikatakan setiap hari si TMD datang ke rumah korban. Nah, si bejatnya ini sudah dilakukan sejak korban berumur berumur kelas 1 SD sampai saat ini korban kelas 3 SD. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua tersangka ini sudah diamankan di Mako Polres, Kuansing dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Ceria TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!